Enggoning yang harapan pemilu legislatif turta presiden 2018, 20 partai politik ngalakonan deklarasi pemilu damai. Ngelewatan eta deklarasi teh, pemilu anu bakal datang dipiharap bakal dipaju kalon aman turta damai, utamana di Kabupaten Sumedang. Pernahana di Aula Tampomas Kantor Induk Pusir Pemerintahan Daerah Sumedang, Jawa Barat, 20 partai politik ngalakonan deklarasi pemilu damai sawata rapoenu anyar kaliwat. Ketua KPUD Sumedang mitembeyan biantara anu dituturken kupang bagia, tidandim nol genep sapurus Sumedang, kapol res Sumedang, turta bupati Sumedang. Eta deklarasi teh diluhan ku calon legislatif di sejumlahing partai politik, Piken Lewih Nandesken, Yendina Pileg Turta Pilpres, bisa lumangsung aman turdamai di Kabupaten Sumedang. Sudah kita organisir dengan baik, ini kan kita masih dalam suasana kampanye Duk Pukur ya, kampanye Duk Pukur ya, kampanye Duk Pertas. Nah, tanggal 24 ini sudah disusun oleh KPU, jadualan sekarang sudah ada untuk kampanye rapat umum, dan kita sudah siapkan untuk koting anggotanya. Jadi, intinya kegiatan ini adalah bagaimana menciptakan situasi pileg, pilpres itu sampai dengan selesai dalam keadaan kondusif. Artinya bahwa sebuah pihak itu bertanggung jawab, bukan hanya penyelenggara atau pihak keamanan, tetapi seluruh caleg, seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang. Rancangan Polres Sumedang bakal ngeperikin 1.200 personil, 200 personil di Polda Jabar, turutnya 200 personil di anggota TNI, anu bakal aub ngawal Pesta Demokrasi. Diki Guntara, Bandung TV